Kami untuk warga kami juga, untuk Pertamina, kami hanya nanti ada 4 poin kami untuk yang akan kami sampaikan. Ini mbak, gak apa-apa ya saya akan sampaikan disini. Yang pertama, bahwa pihak Pertamina harus bertanggung jawab kepada korban yang meninggal ini, di Dewa RW ini, tanggung jawab. Entah itu memberi santunan atau apapun itu. Yang kedua, terkait korban luka. Korban luka ini Pertamina harus bertanggung jawab juga. Terkait pengobatannya, terus rehabilitasinya, perawatan segala macam, terus kemungkinan tadi ada sok terapi segala macam itu mbak. Itu harus diini, psikoterapinya segala macam. Nah kemudian yang ketiga, terkait bangunan-bangunan yang hancur seperti ini, kami juga berharap Pertamina bisa merenovasi. Membantu merenovasi rumah-rumah warga yang sudah hancur ini. Yang poin keempat, ya kami bermohon keberadaan Pertamina di tengah masyarakat ini agar bisa dipindahkan. Itu aja. Itu. Pertamina ke sini berapa, radiusnya berapa meter? Radiusnya gini mbak, gini mas. Pertamina itu hanya dibatasi oleh tembok itu. Oleh tembok itu. Oleh tembok itu. Itu. Berapa radiusnya tadi pak? Ya. Dengan tembok yang keluarga? Itu, itu batannya ada tembok tuh. Langsung bersebelahan dengan tembok itu. Dengan tembok itu. Iya. Bapak tadi ada empat harapan dan kemudian juga kalau saya bisa gamparkan ada dentuman yang cukup kencang ya. Ini juga kalau kita lihat kendaraan-kendaraan juga sampai terbalik. Pak, ini kan banyak sekali rumah yang kemudian terkena begitu ya. Kemudian selain tadi Bapak permintanya kepada Pertamina, sudah adakah kunjungan dari pemerintah daerah setempat begitu ya untuk memantau lokasi ini? Tadi malam ya dari PC Gubernur ya. Tadi malam dari PC Gubernur ya. Hanya kontrol di gitu ya. Tadi Kapolda sudah turun ke lokasi dan dihidapin dengan Pangdam ya. Pangdam. Sekarang juga masih ada Pangdam. Sekarang juga masih hadir juga ke sini untuk meninjau lokasi terbakaran. Ya kita berharap ya mudah-mudahan ke depan ya Pertamina bisa memperhatikan di wilayah kita khususnya di wilayah R09, R21 dan Tanah Merah Atas R08 ya PRW ya. Dengan kondisi yang terjadi pada malam hari. Oke siap. Itu yang menjadi harapan warga RW09 dan juga RW01 Kampung Tanah Merah ya Pak ya. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Bapak-bapak silahkan kembali beraktivitas. Terima kasih. Irianda itu dia tadi perbincangan dengan Ketua RW09, RW01 juga Kampung Tanah Merah. Terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi tadi malam. Karena kedua Ketua RW ini juga merupakan saksi mata peristiwa kebakaran tadi malam yang berasal dari depo Pertamina Pelumpang. Tadi kita dengarkan ada sejumlah harapan. Ada empat poin yang disampaikan. Baik itu santunan kepada warga yang meninggal. Kemudian bantuan kepada warga yang mengalami luka berat dan juga luka ringan. Kemudian juga bantuan renovasi rumah. Dan tadi permintaan warga kalau bisa Pertamina tidak berada di area rumah warga ini tentu harus dicari win-win solutionnya. Kami tadi juga melihat bahwa sudah ada sejumlah petugas Pertamina yang berada di kawasan perumahan. Kami belum tahu apa yang sedang dikerjakan. Mungkin juga memantau melihat kondisi dan mencatat sejumlah data-data. Ini juga tentu saja akan dihitung nantinya berapa kerugian material warga akibat peristiwa ini. Sekali lagi Rian Dai ini menjadi keprihatinan kita bersama karena ini peristiwa kebakaran yang cukup besar. Kalau Anda lihat boleh juru kamera Kompas TV. Arin ini akan menunjukkan situasi terbaru saat ini di area lokasi kebakaran. Banyak sekali rumah tadi sudah dijelaskan ada ratusan rumah yang terdampak di RW 09. Ada sekitar 120 bangunan belum lagi ditambah RW 01. Jadi ada dua RW kalau dihitung yang terdampak. Ini situasinya sudah ramai kembali. Tadi sempat kondusif, sepi karena memang petugas betul-betul mengimbau agar warga tidak berada di area kebakaran. Ini sekali lagi juga harusnya menjadi perhatian warga tidak boleh ada di area lokasi kebakaran karena itu akan sangat membahayakan. Dan seharusnya juga diberikan polis lain tetapi kami belum melihat hal itu. Sementara laporan kami dari lokasi kebakaran demikian, Irianda. Ya Dian, sebelum kami melepas Anda untuk pasti Anda juga mau nyamperin gitu ya tanda kutip para petugas Pertamina yang sudah hadir di sana. Tadi saya kaget juga di dekat Anda itu ada mobil terbalik ya akibat kebakaran. Nah Dian, kalau untuk saat ini sendiri di sekitar Anda, adakah korban yang berhasil evakuasi lagi? Apakah proses evakuasi ini masih berlangsung? Adakah tim-tim yang masih mengevakuasi? Kemudian yang kedua, mungkin Anda bisa mendengar di sana ada warga atau melihat warga yang masih mencari kerabat atau sanak saudaranya di sana yang masih belum ditemukan? Pagi tadi ketika kami tiba di lokasi ini ada sejumlah warga yang masih emosional begitu ya menangis, melihat kondisi rumah. Kemudian juga mencari anggota keluarganya karena dinyatakan hilang, belum ditemukan dan tentu saja pencarian sampai dengan saat ini masih terus dilakukan. Tapi masih dilakukan secara mandiri oleh warga Irianda. Tadi kami disampaikan informasi bahwa memang petugas puslapor masih dalam perjalanan untuk tiba di lokasi kejadian untuk juga melakukan pencarian, kemudian juga melakukan investigasi informasinya. Itu yang akan kita nantikan bersama. Tapi sampai dengan saat ini yang jelas memang pencarian korban ini masih terus dilakukan karena ada keluhan dari warga dan juga memang disinyalir masih ada sejumlah korban yang tertimbun. Karena tadi kalau kita dengarkan juga kesaksian dari Ketua RW 09 menyampaikan bau yang menyengat dari arah Pertamina ini yang menyebabkan beberapa warga tidak bisa menyelamatkan diri, pingsan begitu ya di rumah tidak sadarkan diri sehingga mau tidak mau menjadi korban kebakaran. Ini tentu yang nanti akan diupayakan, diusahakan juga pencariannya. Kita akan sama-sama terus pantau kemungkinan akan ada penambahan, tetapi tentu saja ini nanti akan dilihat bagaimana perkembangannya. Irianda. Ya, Dian Silitonga, langsung dari lokasi warga atau permukiman warga di Tanah Merah ya.